Aku akan memperkenalkan dua opa, super ganteng nih hari ini ya. Ada Dr. Kevin, selaku Medical Director of Maharis Clinic, dan juga Dr. Riki Maharis, selaku Dermatologist, sekaligus Chief Formulator dari Maharis Skin Care. Hai dokter! Apa kabar ini? Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih detail, lebih seru lagi, mungkin mau sapa dulu teman-teman di rumah yang udah hadir? Halo, selamat palap semuanya. A lot of familiar faces and familiar names. Jadi mungkin saya tadi rada nervous ya, mau acara sama pimpinan. Tapi begitu lihat, banyak hadirin yang, oh teman-teman semua. I'm so happy to have everyone here celebrating a very special day, very special month for us in Maharis family. Mungkin Dr. Riki juga mau menyapa-nyapa? Ya, sama. Setuju dengan Dr. Kevin. Ternyata banyak banget yang, at least kita pernah ketemu, seperti Kak Desi juga pernah datang acara launching dari Maharis Skin Care. So, it makes us a little bit calmer. Lebih santai. Lebih chill. Lumba panggung juga ternyata ya. Mbak Ani, nanti kita bakal ngerayain anniversary Maharis Klinik bareng-bareng. Tapi sebelum kita berlanjut ke sana, kita mau lihat dulu nih ada video profile dari Maharis Klinik dulu ya. Oke. It's been the night here. Actually started when me and my brother wanted to start a clinic. Dan aku ngerasa Maharis tuh berkembang banget. Dengan aku juga ikutan salsam berkembang sih. Background saya sebelumnya adalah dokter di rumah sakit. Jadi, untuk masuk ke estetik memang butuh penyesuaian. Nah, di Maharis ini enaknya sangat kekeluargaan. Kita sangat dekat baik kepada pasien, kepada perawat. Nah, itu merupakan kunci untuk kemajuan sebuah klinik. It's a quite fun journey sih. Jujur banyak banget belajar dari maharis. Segala sesuatu tuh bisa dicoba, bisa dijalanin. Skill saya benar-benar improve. Apalagi pasien saya adalah sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Itu benar-benar terasa. Kita di sini diajarin banyak hal baru. Terus keluar dari comfort zone. Pokoknya to be better. Masuk di sini, melihat memang dari teamworknya. Lalu hubungan dokter dengan pasiennya. dan hasil foto before after yang di-outload di Medsos. Itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jadi, saya pikir seperti semua perjalanan, ada banyak up dan down. Tapi, pada akhir hari ini, pasti ada banyak-banyak up, yaitu jauh lebih banyak. Dynamic. Creative. Teamwork. Family. Miracle. Home. Glorious. Perfeksian. Partner. Keren banget. Videonya. Aku kayak nonton drakor itu. Kayak, wah gitu kan. Keren loh. Itu inspirasinya. Inspirasinya. Oke. Ini sekarang juga udah ada Ci Nopay, atau Novita Imelda, dan juga Alisa Wadi, yang akan bareng-bareng sama kita ngerayain anniversary ke-9, Maharis Klinik. Oke, kita akan kibas aja kalau di sini ya dok ya. Karena kita akan kibas. Kita gak boleh tiup-tiup. Oke, jadi udah siapkah semuanya yang di rumah? Sudah dinyalakan lilinnya. Oke. Mbak Desi belum sepertinya tuh aku lihat ya. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Happy anniversary, Maharis Klinik. Yay. Happy anniversary, guys. Yay, thank you. Kaget sendiri. Thank you, thank you. Astaga. Yay. Aku juga mau mengucapkan nih, happy 9th anniversary buat Maharis Klinik, dokter Kevin, dokter Ricky. Udah 9 tahun ya, ternyata. Walaupun aku udah di Female Daily, kayaknya belum kenal Maharis Klinik selama itu sih. Tapi tetep lah ya, kita akan kembali kira-kira 5, 6 tahun yang lalu gak sih? Aku ingat banget, waktu itu dokter dan timnya juga masih lebih kecil dari sekarang. Kliniknya juga baru satu di Kuningan, belum ada di Barito, belum ada Maharis Skincare, belum ada Photropo, tapi sekarang udah, wow, berkembang banget. Dan Female Daily juga tentunya waktu itu masih lebih kecil, jadi senang rasanya kita tuh bisa berkolaborasi dan ternyata kita tuh berkembang bareng ya dok ya. Mau share tentang pengalaman pribadi juga gak nih Arinda? Boleh, boleh aduk ya? Boleh banget. Harus. Harus. Oke, oke, oke. Jadi sedikit pengalaman aku di pribadi ya, di Maharis Klinik, aku juga udah mulai treatment ya dari 5 sampai 6 tahunan yang lalu lah ya, dari pertama kali itu. Sampai sekarang. Sampai minggu lalu, jadi kayaknya selama pandemi ini, kayaknya aku lebih sering ke Maharis Klinik daripada aku makan di restoran selama setahun terakhir. Iya beneran. Ya emang jauh lebih amat lah ya, kesana bukan sesuai dengan protokol lagi, udah lebih gitu dari standar yang diterapkan pemerintah, dan apalagi sekarang aku lihat dokternya juga udah divaksinasikan, jadi kayak makin ngerasa aman lagi. Ya disclaimer aja nih ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang, iyalah favoritnya ke Maharis Klinik ini kan pasti di-endorse gitu. Ini disclaimer nih, disclaimer. Sayangnya enggak. Memang sih ada, ini kode nih, kode nih. Baru aku mau menyebabkan ini. Emang sih dari awal tuh ada lah ya, yang beberapa treatment yang memang it's part of a bigger campaign dengan female daily, tapi banyak juga yang enggak sama sekali gitu. Jadi aku memang kesana ya karena pengen sendiri dan bayar sendiri gitu. Jadi apa, aku emang udah nyaman banget lah di Maharis Klinik. Kalau misalnya beauty product, aku cobain semuanya deh, dari yang puluhan ribu sampai belasan juta gitu ya. Tapi kalau klinik tuh aku enggak berani kemana-mana, walaupun pastinya di female daily kan kita lumayan banyak ya, Rinda ketemu, apa namanya, klinik-klinik lain, cobain treatment ini itu, tapi ya udah terlanjur nyaman aja gitu. Nah, kenapa nyaman? Pertama sih, aku percaya prinsip yang Maharis Klinik yang less is more gitu loh. Maksudnya, enggak dimacem-macemin gitu mukanya. Jadi kayak enggak usah takut, mukanya nanti jadi template kayak orang-orang, atau kayak jadi berubah banget, it's gonna be you, tapi ya kayak you just look better, pressure gitu ya, younger, prettier gitu. Tapi kayak sebenernya apa sih yang berubah juga enggak tahu gitu. Orang tuh pasti kan punya ekspektasi loh nih, kulitnya harus bagus dong gitu. Kalau enggak, enggak percaya dong apa yang direkomendasikan di female daily gitu kan. Nah, jadi aku mau berterima kasih banget untuk para dokter di Maharis Klinik yang udah membuat kulit aku tuh jadi lebih baik daripada waktu aku muda dulu gitu. Terus banyak juga nih yang suka tanya ke aku, kalau ke Maharis Klinik sama ke dokter siapa sih? Gitu yang bagus. Aduh, aku tuh udah ke banyak banget dokter di Maharis Klinik. Jadi dokter Kevinnya sendiri, dokter dulu ada dokter Lisa, dokter Ellen, dokter Devina. Pokoknya siapapun itu sama aja lah prinsipnya. Apa namanya? Semua bisa bikin dream skin yang kayak di Desi bilang, dan Dev bilang sapel, sehat, kinclong, gampang lah itu semua di Maharis Klinik bisa. Jadi itu aja sekali lagi, happy 9th anniversary. Dokter Kevin, dokter Ricky, semoga Maharis Klinik makin berkembang terus, makin banyak mempercantik perempuan Indonesia. Enggak perempuan aja sih sekarang sebenernya ya. Cowok-cowok juga banyak. Oke teman-teman semua, terima kasih juga udah hadir. Hope you enjoy the event tonight. Nah, tadi kan ngomongin soal anniversary ke-9. Selama 9 tahun ini tuh pasti sering banget ketemu sama pasien yang permasalahan kulitnya banyak banget gitu kan. Dan beragam gitu. Apa sih, apa saja sih biasanya yang jadi masalah-masalah umum dari pasien-pasien datang gitu? Kalau masalah sih mungkin banyak banget ya. Karena kan kita juga, we have been in business for 9 years. Seperti yang tadi Bahani katakan ya. Jadi we grow together, that is such a privilege. Maksudnya to have a partner, seperti Maharis Klinik dan Female Daily, and we support each other. Dan memang kebetulan hari ini tuh, Honey, Nopah, dan Alisa, they're our loyal clients and patients. And I'm so privileged to have them. Karena not only they're paying client, they're willing to share. Itu precious sekali untuk saya. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, yang banyak sekali dikeluhkan oleh pasien begitu datang itu adalah simple, perempuan biasanya mau muka lifted. Iya, kenceng. Kenceng, mau muka lebih tirus. Lifting dan terlihat wow gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua itu biasanya untuk kulit mereka, seperti yang dikatakan tadi, mau wajah yang poreless, yang flawless. That no make up, make up look. Karena dengan perkembangannya teknologi, it is possible to do that. And kalau misalnya it's available in Indonesia, kenapa enggak gitu. Masalah lain mungkin seperti jerawat, ataupun acne scar, yang zaman dulu tuh susah. Dan kadang-kadang even kita menggunakan skincare, you know, kita punya brand skincare, dan kita udah coba juga untuk develop buat acne scar yang bolong-bolong gitu ya. Gak bisa, memang harus treatment. Treatment, betul. Bener, bener, bener. Ngomongin soal jerawat, testimoni sedikit nih ya. Ini aku sebelum nikah, sempet datang kan ke dokter Kevin. Yes, kita juga go way back ya. Iya, cukup lama kenal sama dokter Kevin, dan itu salah satu dokter yang pertama kali menyembuhkan jerawat menggila aku sih. Jadi, bahwa bener-bener masalah apapun, datang ke Maharis Linik, luar biasa deh pokoknya. Oke, nah terus aku mau nanya lagi nih, gimana sih sebenarnya cara Maharis selalu memberikan kepercayaan kepada pasien gitu. Ya, we are very blessed, karena prinsip kita itu satu ya. Prinsip saya dan tim di Maharis itu adalah be the best version of yourself, not to be anyone else. Jadi, you don't want to come into the clinic as you and go out as someone else. Jadi, you have to go out as the best version of yourself. Dan I think banyak orang yang can relate to the principle and philosophy dan dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, we have gained quite a good loyal client base. Oke, oke, oke. Nah, terus ngomongin tadi aku balik lagi soal treatment. Iya. Sekarang kan lagi pandemi, lagi orang-orang jarang keluar rumah gitu kan. Sebenarnya treatment apa sih yang paling pas untuk kondisi seperti sekarang gitu? Yang paling banyak di minati. Yang paling banyak, iya, betul. Jadi, kalau treatment satu yang paling banyak di minati di Maharis Klinik itu adalah untuk lifting, and we have a very good program, itu namanya Superlift. Mungkin kalau teman-teman dengar, apa sih Superlift? Jadi, Superlift ini is actually a treatment that we created ya di klinik. Jadi, kalau teman-teman udah liat di layar, di belakang saya ada alat yang namanya Thermach, Thermach FLX. Thermach FLX is a very powerful lifting device. But before talking about Thermach FLX, kalau teman-teman liat di layar, there's a slightly different device, itu namanya Focus Ultrasound. Jadi, Focus Ultrasound ini adalah alat yang sudah dipakai di klinik kami selama 4, sorry, selama 8, mungkin close to 9 years now ya. Jadi, dari awal-awal, we have been using this device. Fungsi alat ini adalah Focus Ultrasound itu untuk memberi kekencangan dari kulit. Kalau kulit kita itu ada atas, ada di tengah, ada di bawah. Kalau teman-teman liat tembakan itu, tembaknya dari tengah sampai bawah dikencengin. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, we're looking for a, I wouldn't say better, but an equally good device untuk support super lifting ini, gitu ya. Udah kita kerjain dari level kulit tengah dan bawah, tapi kan level kulit atas dan tengah itu kadang-kadang yang overlapping itu belum dapet. Now, there's a new device, there's this very good device, namanya Thermach. Thermach is actually not a new device. This device has been around for, I think, over a decade, gitu. It's very famous untuk skin tightening and skin lifting. Namun, recently, they launched the best, I think, in their words, it's the best version, the most updated dan current version itu namanya Thermach FLX. Yang bisa meng-cover overlapping tadi, jadi kalau dengan Focus Ultrasound kita kerjakan di bagian tengah dan dalam, dengan Thermach ini bisa mer-reach bagian luar dan tengah, jadi kalau dikerjakan bersamaan, can give you that really nice tightness tanpa downtime, tanpa surgery, tanpa, even without needles, hasil tersebut itu bisa dicapai. Oh, aku pikir dengan dari tengah ke bawah aja tuh bisa ngaruh ke atas, enggak ya? Iya, karena kan kulit kita berlapis-lapis. Jadi, we're trying to be comprehensive, kita mengerjakan kekencangan kulit itu di level atas, tengah, dan bawah. Oke, oke, oke. Jadi, ini caranya ya, saya. Iya, betul. Engang harus digambar gitu dulu ya, dok? Iya, biasa itu digambar, dan ini yang sedang diilustrasikan ini adalah Thermach FLX, the latest generation of Thermach device. Jadi, itu jauh lebih nyaman, not so painful, dia ada vibration technology juga, jadi kalau pasien lagi dikerjain itu, they feel like so much more comfortable, and especially in Maharis Clinic, kita juga menggunakan satu alat lagi pendingin yang khusus kita bawa dari Jerman, itu untuk memberikan kenyamanan yang lebih pada pasien. Oke, oke. Jadi, enggak terlalu sakit. Jadi, enggak sakit. Very comfortable. Oke, downtime-nya? There's no downtime. Oh, wow. Ini pengalaman pribadi, saya sendiri kan abis sekolah tuh ya, stress, muka itu pada lecek gitu, saya kayak, muka capek lah, sekolah lama banget kan ya. Sekolah spesialis stress banget ya. Stress, dan capek, gitu ya. Abis itu dicobalah dengan ini. Dalam satu minggu tuh, muka langsung lifted, dan bagus, dan kenceng, dan kayak, less stressful, kind of face. Oke, libutan terus gitu ya, dok ratanya ya. Iya, iya, oke, oke. Oh, ini cara penggunaannya nih? Ini saya nih. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini, saya mungkin tampangnya lebih tembem sedikit ya. Jadi, saya adalah salah satu pasien pertama. Jadi, setiap alat di Maris Clinic itu, saya selalu gini pikir ya. Jadi, saya selalu pasien pertama. Jadi, saya adalah pasien pertama yang melakukan terlalu banyak. FLX di Maris Clinic. Dan, saya enggak tahu, saya rasa lebih baik sekarang daripada di video-video itu, ya enggak sih, Rinda? Iya, dong. Lu, kemaris dong. Oke, oke. Terus, ngomongin soal treatment ya, dok. Permasalahan kulit apa aja sih yang bisa mengikuti treatment dari mahasisks klinik? Apa aja gitu treatment yang bisa dilakukan di sana? Ya, jadi selain lifting mungkin, kita juga ada namanya picogenesis laser. Dan, kita juga ada salmon DNA rejuran. Oke. Oke. Jadi, itu dikombinasikan juga biasanya dengan si Thermachemie. Di mana picogenesis laser ini merupakan memperbaiki tekstur kulit dan brightening dan menghilang pigmentasi. Jadi, dengan aging skin, orang yang menua, itu kan masalahnya enggak cuma turun aja, tapi pigmentasinya kulitnya bertambah, cell turnover-nya tidak secepat orang muda, gitu. Dan juga kekenduran. Nah, si picogenesis ini, dia itu bisa tightening tanpa menggunakan panas yang terlalu banyak. Oke. Dan downtime-nya juga jadi lebih dikit. Oke, oke. Nah, ini berarti ini salah satu before after-nya Thermach ya, berarti ya ini ya? Iya, betul. Jadi, ini super lifting teknik di Maris Klinik yang menggunakan fokus ultrasound dan Thermach teknologi tadi. Tadi sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman udah lihat gambarnya honey dan no pie, improved version, their best version. Tapi mungkin kadang-kadang tuh orang kan suka, ya iyalah jelas masih muda-muda, ya baguslah hasilnya. So, I'm bringing this example. Karena yang terakhir itu adalah salah satu pasien saya, tante yang udah cukup berusia, and she has never had any plastic surgery, never had any lift, dan juga against benang-benangan. Jadi, kita melakukan treatment super lift tadi. Jadi, super lift itu kombinasi dari fokus ultrasound dengan Thermach FLX. And she could get that, you could get this result, even in your senior age. Oke, gila. Hasilnya signifikan banget. Ini satu kali treatment? Ini kombinasi antara fokus ultrasound, lalu 6 bulan kemudian kita kerjakan termasuk. Oke deh. Nah, aku balik lagi tadi dokter Riki. Tadi kan ngomongin soal Pico ya. Pico Genesis, sorry. Jadi, untuk melengkapi rakyat treatment dari Thermach dan Regulansamondia ini, apa kita perlu juga untuk melengkapnya dengan treatment lainnya, misalnya Pico Genesis Laser? Of course. Pico Genesis Laser is actually the best laser yang lagi ada nih, available. Dan kita honored to be one of the owner of these Pico Genesis Lasers. Dan dia itu bisa menghilangkan pigmentasi-pigmentasi pada penuaan, penuaan kulit. Dan juga dia juga meratakan permukaan kulit, mengencangkan kolagen. Jadi, dia bekerjanya di level yang di bagian atas. Nah, keuntungan dari laser ini, misalnya laser lain 7 kali, 10 kali. Dengan laser ini, kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan 2 sampai 3 kali atau 4 kali saja. Dan juga karena laser ini tidak menggunakan energi yang terlalu panas, dia juga mengurangi resiko untuk terjadi pigmentasi pasca laser pada orang kulit, orang Asia. Dan selain dari Pico Genesis Laser ini, kita juga bisa menggunakan salmon DNA dari Rejuran, di mana itu merupakan fragment DNA yang didapatkan dari testis dari ikan salmon. Testis ikan salmon. Dengan adanya ini, kita memberikan nutrisi, sehingga saat kita lakukan pengerjaannya secara bersamaan, kulit kita akan mendapat nutrisi, sehingga dia akan membantu, membangun fibrosis dan fibroblast dan kolagen, sehingga kulit kita jauh lebih kencang, perbaikan texture, elasticity, dan juga hydration. Tapi lihat deh, hasilnya luar biasa loh. Ini di Alisa. Sebelumnya ini ada hasil Arienda juga ya? Kemarin baru cobain ya. Iya, kemarin baru cobain, tapi memang belum foto afternya. Aku besok mau foto langsung, aku pengen tahu hasilnya. Karena aku lihat di Instagram Maris Klinik, ada 1 kali treatment, kayak, ini benar-benar 1 kali treatment? Ini benar-benar hasilnya tuh beda banget. Nah, kalau Arienda udah treatment dari dulu banget ya, dulu kalah. 5 tahun yang lalu. Pada saat itu kan di Orphysus kayak banyak sekali jerawatnya. Banyak banget. Kita treatment rutin, lalu hasilnya juga udah baik ya, lalu ada sempet... Kosong gak kesana kan dok, absen. Yaudah jadi ya, sempet agak jelek lagi tuh kulitnya. Iya, dengan treatment memang harus begitu ya. Harus rutin, harus... Jadi, kadang-kadang orang suka pikir, oh kulit gue udah bagus, yaudah, gak usah treatment lagi. Well, bergantung. Sometimes if your skin is nicer, is more polite, lebih sopan gitu ya kulitnya ya, udah dikasih perawatan mahal-mahal, udah beres, yaudah, gak gimana-gimana lagi. Tapi ada some of us, saya termasuk, Arienda mungkin juga salah satunya, kalau kita gak rawat itu jerawatnya mulai keluar lagi, pori-porinya membesar lagi, dan sebagainya. So, resolusi 2021, jerawat hilang, bekas-bekas hilang ya dok ya? Yes, harus buat saya bangga ya, Pak. Oke, baik. Pressure juga nih ternyata ya, Dr. Kevin. Oke, nah tadi ngomongin soal kombinasi treatment. Nah, itu tuh bisa gak sih kalau ecogenesis laser ini dilakukan tanpa dibarengi sama treatment termash atau misalnya resurenfamon DNA, boleh gak sih? Atau akan signifikan gak sih sebenarnya hasilnya dok? Of course ya, bisa. Jadi, sebenarnya single treatment laser aja bisa. Betul. Jadi, saya gak pernah mengaplikasikan one treatment fits all. Yang tadi kita sebutkan adalah popular treatment, popular for me, may not be popular for you, may not be popular for him. Jadi, of course, in the end of the day, you have to come, consult, and we always recommend bukan cuma yang lagi hits, bukan yang lagi mau dijual apa, tapi what is good for you, what is appropriate for you. Selalu. Jadi, emang selalu personalized ya, kalau kalian masih dicek dulu, dan segala macem ya, untuk tahu treatment yang paling pasti. Oke, nah kayaknya gak akan komplit nih, kalau kita tidak mengundang kembali Chinopay dan juga Alisa untuk cerita-cerita tentang pengalaman mereka. karena keduanya itu udah melakukan treatment yang baru aja dijelasin sama Dr. Kevin dan Dr. Ricky. Nah, hai, Chinopay dan Alisa kembali lagi. hai, hai. Oke, mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman di rumah? Iya, udah tadi sebelum acara ya, tapi sapa-sapa lagi, hai, hai. Jadi, sampai disuruh berhenti ngomong dulu, thank you yang udah datang, malam-malam, tapi gak akan rugi deh kita tanya sama ahlinya yang bikin kulit kinclong ini. Oke, benar. Mungkin Alisa mau say something? Hai, teman-teman. Semuanya terima kasih udah pada datang. Dan aku mau terima kasih juga nih sama Female Daily, sama Haris, udah ngundang aku ke sini karena ini akan menjadi topik yang sangat menarik ya, Kak Harinda. Karena aku tuh memang jarang kan sebenarnya cerita tentang kulit aku. Nah, di sini aku justru pengen cerita dari awal banget sampai akhir kenapa aku tuh bisa ketemu sama dokter Kevin dan seluruh tim Maharis dan sekarang kita tuh mau jadi teman yang baik dan apa ya, udah dua tahun ngeliat doknya kita tuh rasa itu sama dokter Kevin dan semua teman-teman Maharis tuh udah kayak keluarga beneran gitu. Dan itu aku rasa perlu aku ceritakan ke teman-teman karena gak banyak hal yang tindak aku sampaikan juga di Instagram gitu. Karena kan mungkin apa namanya gak sempat atau ceritanya bakal panjang banget gitu. Jadi ini bakal menarik nih topik hari ini. Oke, thank you. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih detail aku mau mengingatkan kepada teman-teman di rumah nih untuk kalau misalnya punya pertanyaan langsung dituliskan di kolom chat dan sekarang nanti akan aku bacakan pas sesi tanya-jawab ya. Nah, kembali lagi ke Cinopay dan Alisa nih. Pengen tahu udah berapa lama sih sebenarnya kalian berdua melakukan treatment di Maharis klinik terus apa aja sih treatment yang dilakukan pas pertama kali datang ke Maharis gitu. Mungkin dimulai dari Cinopay kali ya, Cinopay. Oke. Aku tuh kalau gak salah mulai di Maharis tahun 2017-2018 sekitar situ. Ingatnya sesudah Jakarta XBV yang pertama pokoknya. Stress banget ya sampai harus langsung lelahkan mukanya. Nah, waktu itu kan roda-roda yang pengen cepat, pengen instan gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan waktu itu aku ingat banget filler sama botox dan laser. Aku lupa tapi dok lasernya apa waktu itu. Nah, sebenarnya waktu itu udah langsung fresh gitu. Tapi juga realize gitu loh bahwa aku tuh punya dosa bawaan kulit gitu. Jadi aku tuh kan agnipron. Jadi kan bekas jerawatnya banyak banget. Banyak scar. Terus abis itu usia juga tidak membohongi ya. Mulai turun gitu. Jadi emang aku tahu bahwa aku perlu treatment lebih di luar yang cuma instant kayak botox sama filler itu. Jadi pada perjalanannya aku juga udah coba ultrasound ultrasound treatment tadi. Terus aku juga udah rejuran salmon DNA. Bahkan aku tuh rejuran salmon DNA tuh udah 5 kali apa 6 kali deh. Kalau nggak salah dong. Itu selama pandemi aku juga lebih rajin ke Maharis Clinic sih. Ke Maharis Clinic kayaknya 15 kali ke restoran cuma 4 kali tahun lalu. Terus juga aku pico laser juga. Pico laser dan ambil beberapa paket sih. Karena memang masalah aku tuh juga kan sekarang tuh salah satu kerjaan aku kan juga nge-review skincare. Nah, untuk kulit yang agnipron kayak aku tuh sebenarnya beresiko banget kan. Banyak skincare yang begitu direview dan cocok langsung reaksinya pasti jerawatan gitu. Dan ini sebenarnya juga sekarang lagi ada jerawat 3 di sini. Padahal kemarin baru aja pico laser sama Salmon DNA coba skincare baru lagi jerawatan. Jadi emang mau nggak mau udah terikat deh dengan Maharis Clinic. Dr. Kevin pernah komen tuh, Yanov, lu jangan nyobain skincare dulu dong katanya. Jadi kulitnya kan begitu. Tapi Dr. Kevin diem lagi tapi nggak apa-apa deh gue jadi lu jadi pasien gue terus. Jadi terakhir juga 2 minggu lalu ke Maharis Clinic melakukan 2 sel kompleks treatment itu so far kayak gitu. Oke, kalau Alisa gimana? Pertama kali jatuh cinta nih sama Maharis Clinic. Sebenarnya cerita lucu ya. Pertama kali itu aku lagi di kantor tuh, Kak. Jadi pertama kali di kantor itu aku lagi sama partner aku, Linda namanya. Kebetulan tuh kulitnya dia tuh mirip banget sama aku. Agnoprone gitu kan. Terus udah gitu dia bilang sangat deh kulit aku mendingan banget ya. Terus aku liatin kan, Kak. Gak gila banget. Terus aku bilang, iya ya, aku mau halau berubah sih. Aku bilang, lu sama siapa? Gua sama dokter Kevin Maharis. Oh ya, aku google dong. Oh ini dokter yang diomongin terus sama Kak Avi Asgaf. Aku tuh memang sering banget denger Kak Avi tuh ngomongin dokter Kevin. Tapi aku pikir, tapi kan Mbak Avi mukanya gak jerawatan. Jadi aku selama ini kayak, oh iya ya dokter. Dokter Kevin tuh dokter. Kak Avi gitu. Sampai aku ngeliat partner aku dan aku langsung kayak, nah ini nih, gua akan ngikutin dia. Karena aku tahu aku tuh bisa relate sama dia. Karena kulitnya sama sama aku kan. aku langsung daftar. Hari itu juga, ada yang tahu aku. Hari itu juga, karena aku tahu dokter Kevin mau pulang, itu tuh sekitar udah sejam sebelum dokter Kevin kelar praktek. Aku naik gojek. Dari Marga Satwa ke Setia Budi. Bayang gak? Saking aku tuh gak sabar banget ketemu dokter Kevin. Wah nyampe sana, ya Allah Kak Rinda bentuk aku udah gak karu-karuan tapi aku udah terserah deh. Aku sampai udah ngos-ngosan, panas banget. Aku bilang sama dokter Kevin, dok, tahu gak? Aku kesini ketemu dokter Kevin tuh ya sampai bela-bela naik gojek. Pahal baru denger review-nya lima menit yang lalu. Aku langsung bang gojek. Ayo kita kesana sekarang. Langku Setia Budi. Habis itu kebetulan itu aku tuh tipe orang yang kebetulan mungkin kalau misalnya kalian belum tahu ya, aku itu 10 tahun lebih memiliki penyakit kulit yaitu Acne Rosasea dan Eksim, Sebroi. Jadi dua penyakit itu memang penyakit yang Rosasea sendiri tuh kan jarang sekali untuk orang Asia gitu. Biasanya orang-orang bule yang kena gitu. Dan aku Alhamdulillahnya dapat dua-duanya. Kita harus syukur karena mungkin aku jadi perantara buat teman-teman juga supaya bisa menceritakan juga gitu kan ke teman-teman bahwa gimana kulit ini tuh gimana sih Rosasea ini sama Eksim ini tuh gimana cara sembuhnya gitu. Lalu aku ketemu dokter Kevin, aku tuh kebetulan punya semua history aku ke dokter siapa aja, pakai obat apa aja, dosisnya berapa, itu tuh semua aku tulis Kak. Jadi aku pertama kali ketemu ke dokter Kevin itu aku ingat banget sama dokter Deon aku langsung kasih tahu dok saya akan minum ini, obat saya ini, saya dosisnya gini, saya di diagnosa ini, 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 dokter saya ini, ini. Dokter Kevin tuh langsung kayak wow, dia orang mau skripsi atau gimana ya dengan segala datanya ya. Tapi it helps gitu. Jadi itu mungkin bisa tips juga buat teman-teman yang mau ke dokter kulit. Setiap kali ke dokter kulit kalian tuh ingetin gitu, ingetin kalian di perscribe-nya apa aja gitu, supaya kalau misalnya kalian ke dokter, kalian bisa menceritakan dari hulu sampai hilir cerita kalian dan history kalian yang akan sangat membantu para dokter. Bener nggak dok? Betul. Bener kan? Terus sudah gitu, nah terus sudah gitu, ya pokoknya itu pertemuan pertama aku deh, dan sebenarnya kalau ditanya gimana aku akhirnya jatuh cinta banget, itu tuh gini. Jadi waktu itu muka aku, ini alhamdulillah banget ya tadi, dokter Kevin ngaruh ke aku yang masih agak lumayan bagus ya jarawatnya, padahal sebenarnya ada yang jauh lebih parah dan lebih kasihan lagi bentukannya yang sampai aku tuh nangis-nangis gitu loh ke dokter Kevin gitu. Aku ingat banget, dokter Kevin, kenapa aku kayak gini? Aku sampai bilang, dok, apakah ini azab? Ingat nggak sih? Aku sampai bilang, ya Allah, dok, kenapa kayak gini? Terus dokter Kevin, aku tuh senangnya sama dokter Kevin ya, beliau tuh nggak pernah yang kayak, apa ya, dia selalu take his time for his passion gitu. Jadi selalu pelan-pelan jelasinnya, terus selalu kayak bener-bener he really cares about his passion. Jadi kalian bisa lihat bahwa dia tuh bener-bener duduk ngejelasin semuanya, terus dia cuma bengong ngeliatin, ya ya Alisa, kenapa jadi kayak gini ya muka kamu gitu. Jadi kalau dia panik, dia panik. Dan itu hal yang aku tidak pernah lihat dari dokter-dokter yang lainnya. Biasanya dokter-dokter lain, oke, ya ini ya, gini-gini, oke pulang bayi gitu. Ini tuh dia sampai ngeliatin muka aku, terus karena dia-nya terpesona ngeliat muka aku dengan semua jerot aku, aku sampai, gue ngomong kayak gini ke dokter Kevin, dok, please don't give up on me. Itu udah kayak percintaan tau gak? Udah kayak cinta Fitri, please don't give up on me dokter Kevin. Terus dokter Kevinnya kayak jadi kayak, oke Alisa, aku tidak akan menyerah sama kamu, aku pasti akan usahain sebisa aku, gini-gini. Nah disitu aku mulai jatuh cinta sama dokter Kevin karena dokter Kevin itu gak pernah give up sama aku. Beliau bisa aja bilang, Alisa, kamu kesini aja. Atau kamu bisa aja kan beliau ngelempar-ngelempar aku atau nyala-nyalahin aku, tapi beliau enggak. Dari awal sampai akhir, beliau dan rekannya dokter Deo, dokter Devina, disuruh dokter-dokter Rima Haris selalu tanggung jawab sama aku dan selalu seneng kalau misalnya ada perubahan di aku tuh selalu kayak, Alisa, aku tuh seneng banget liat muka kamu. Good for you. I'm so happy for you. Gitu tuh hal-hal yang menurut aku, that personal touch that you cannot find in a clinic. Hanya di Maharis. Ini gak dibayar loh. Happy banget loh. Disclaimer lagi ya guys. Ini sebenarnya acara ini menarik karena tiga pasien yang terpampang di sini, ini semuanya bayar sendiri guys. Bener gak? Iya kan? Bener, tapi kalau udah akrab dibonusin kok ya dok ya. Bener, itu dia sebenarnya. Dok, nanti aku WA ya dok. Jadi sebenarnya, saya tanggepin ya. Iya, iya boleh. thank you banget loh. Aduh, saya udah berkaca-kaca. Jadi, untuk Alisa tuh saya inget banget dan inget gak waktu Alisa, jadi gini, kalau saya kan tuh bukan dokter yang kalau misalnya pasien begitu datang terus kita sugestiin-suggestiin. oh udah bagusan kok, pasti begini, pasti begini, pasti begitu. Tidak. Karena menurut saya untuk melihat progres. Kalau memang belum ada progres, tentu saja saya akan beritahu mereka. Ini belum ada progres. Kenapa ya belum ada progres ya? Saya gak punya jawaban kepada semua hal. Tapi kita adalah partner. Kalau saya selalu bilang gitu, kita adalah partner. Karena kenapa kita selalu gandeng pasien bukan sebagai kayak, eh gue dokter, lu ikutin aja. Tidak. Tapi mereka adalah partner. Dan jadi kalau kayak Nopay dan Hanis sering review skincare, terus bukaya bruntasan dan sebagainya, saya lucky to be the partner of choice untuk solving those problems. Dan seperti Alisa yang kebetulan tuh dikaryuniai dengan berbagai macam kulit ya. Masalah kulit di awal akne bersetara sosia dan dermatitis seborong. Itu adalah suatu tantangan yang luar biasa. Dan saya ingat along the way, the journey is not smooth. Ingat ya Alisa ya awal-awal ya. Kayak udah bagus, bagus, bagus. Terus keempat, loh kok ada breakout lagi. Sampai saya bilang, this happens. Terutama dengan wajah yang sebelumnya mungkin pernah menggunakan steroid karena kondisi sebelumnya dan memang ada rosasia juga, dermatitis buruk juga. Jadi kita mengikuti 3 hal yang berbeda pada saat yang sama. Dan saya ingat banget waktu Alisa bilang, dok, jangan berhenti. Saya ingat banget. Sampai saya bilang, aku akan berhenti. Tapi terima kasih untuk tidak berhenti. Tidak berhenti pada saya. Sama-sama ya. Karena sebagai pasien kadang-kadang suka enggak sabar, suka berasa, aduh, nih dokter kok bener-bener banget masalah gue enggak sih sembuh. Tapi once you find, bukan cuma saya, karena dokter di nembak lainnya, once you find a doctor that you feel comfortable with, you have to give that doctor a chance juga. Bener-bener menyembuhkan dan bener-bener take you that journey to your goal, to your skin goal. Bener-bener. Aku juga ingat sih sempat kayak dokter juga bilang, kenapa ya, kok kamu enggak membaik aja gitu kan. sempat ngobrol juga pas aku jerawatan juga sebenarnya. Jadi, dan dokter nanya, mau pakai ini, mau pakai itu, enggak nanya dulu gitu. Bukan main asal resepin dan segala macam. Ada satu obat makan ya, yang mungkin kalau dokter kulit dan dokter resetic itu sering sekali resepin jerawat, vitamin E derivatif yang sangat kuat dan sangat potent. Tapi kita tidak bisa memberikan kepada beberapa pasien. Kita tidak bisa memberikan karena banyak indikasi dan terutama ada beberapa pasien itu yang contoh seperti Alisa, ada program ingin memiliki anak dalam waktu dekat. Hal-hal seperti itu yang membuat jadi treatment challenges dan harus kita tampung dan harus kita personalize. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan Cina Pai juga sudah sempat bilang, sudah pernah coba apa aja gitu. Dan sudah cobain juga apa namanya, rejuran salmon DNA, terus pico genesis laser. Aku pengen tanya kalau Thermage L-Falax sudah pada cobain belum? Belum. Belum ya? Belum ya, itu kalau itu belum. Soalnya baru banget Arinda itu di penyekan treatment terbaru. Siap mencoba, dok. Siap mencoba. Nah, Cina Pai pengen ceritain dong kan tadi sudah cerita tuh udah nyobain rejuran salmon DNA sama pico genesis laser. Pengalaman Cina Pai sama Alisa. Alisa juga udah cobain kan ya? Iya, udah. Kalau salmon DNA udah. Oke. Cina Pai boleh ceritain duluan gak? kira-kira pengalaman nyoba treatment itu tuh gimana? Oke. Jadi kayak salmon DNA itu yang aku tahu tolong koreksi ada kalau salah itu tuh dilihat ada healer atau ada juga yang buat scar. Nah, kalau aku tuh karena masalahnya emang lebih di banyak bolong-bolong bekas cirawat gitu that's why aku diselanin untuk si salmon DNA ini tapi ngambil yang buat scar sama juga laser. Nah, habis itu sih sebenarnya kadang-kadang tuh kan emang kayak treatment itu tadi mesti dibilang mesti sabar gitu loh. Mesti sabar ngeliatnya jadi bukan instant kayak kalau filler tuh instant banget gitu kan. Nah, itu tuh langsung kayak misalnya dua minggu lah biasanya abis salmon DNA dan laser itu mulai berasa bahwa si kulitnya itu tuh ya teksturnya lebih enak aja. Teksturnya membaik gitu. Nah, kalau aku tuh yang banyak bekas cirawat tuh di daerah sini nah, si scar-nya itu tuh yang di daerah atas udah mulai mengecil. Tapi kalau yang di daerah bawah masih ada sedikit. Tapi tapi tenang, belum putus asa kok. Masih akan terus dilakukan perbaikan. Jadi, abis itu jadi kombinasi antara si apa rejuran salmon DNA sama si picogenesis itu tuh menolong banget sih kalau buat aku terutama untuk bekas-bekas cirawat sama tekstur kulit. Oke. Pak Alisa gimana? Ya, jadi aku pertama kali salmon DNA itu itu tuh sebenarnya baru akhir tahun kemarin tuh, Kak. gitu, baru tahun kemarin sebenarnya gara-gara aku tuh kan sering banget picogenesis ya yang three step picogenesis dan selama satu setengah tahun itu aku selalu laser doang dan facial doang di Maharis gitu sampai akhirnya dokter Deon atau dokter Devina gitu bilang Alisa, kamu gak mau nyobain salmon DNA itu bagus loh untuk meregenerasi kulit kalau kamu tahu apa namanya kayak apa tuh dok si vampire facial namanya? PRP PRP aku tuh pernah PRP sebenarnya konsepnya agak mirip cuma kan kalau PRP kan kita pakai plasma kita sendiri ya plasma dari darah kita kalau ini kan kita pakai yang tadi dokter udah jelasin itu pakai itu kayak dari sperma salmon ya dok, bener ya? Ya, betul dan pas aku dengar kayak, ha dari sperma salmon kok aneh banget out banget oke, karena dia aneh aku pengen nyobain sejujurnya gara-gara itu dan aku merasa tertantang gara-gara dokter Dewan bilang tapi ini treatment paling sakit loh Alisa Dima Haris oke, I'm sold kalau gitu aku langsung nyobain aku kan seneng ditantang ya anaknya ya jadi semakin dia bilang udahlah ada kata-kata sperma salmon kita balik paling sakit oke, bayar karena yang menurut aku kayak lucu aja gitu kayak aku tuh punya penyakit kulit yang memang cukup unik ya jadi makanya buat orang-orang yang kayak aku pasti ngerasain deh rasanya pengen pengen nyobain segala macam treatment gimana cara supaya muka ini sembuh gitu dan orang-orang yang punya penyakit acne rosacea terus ex-interboroid apalagi plus aku tuh asma Kak Arinda jadi asma itu kebetulan orang-orang yang punya asma itu memang lama healingnya kalau untuk scars-scarsnya gitu jadi aku pikir kayaknya aku pengen nyobain salmo DNA ini dengan kata-kata regenerasinya ini kan akan sangat amat membantu gitu karena kalau aku healingnya itu karena aku punya penyakit asma plus lagi penyakit penyakit bawaan yang lain itu tuh healingnya jauh lebih lama daripada orang-orang yang gak punya penyakit yang kayak aku bener gak dok? betul jadi kayak makanya aku pikir iya kan jadi aku pikir kayaknya memang si piko ini akan sangat terbantu dengan adanya salmo DNA ini gitu terus pada saat pertama kali aku coba sejujurnya kalau dibilang sakit banget sakit tapi gak sakit banget atau mungkin karena aku sering disakitin curhat bun bukan akunya bukan hatinya ya kulitnya sering disakitin kan aku selama ini bagus banget nah guys ini percaya gak ini adalah kulit aku terbagus selama 11 tahun terakhir dan itu diachieve di Maharis Clinics itu tanpa tanpa makeup tanpa filter tanpa concealer tanpa apapun itu abis pikogenesis plus salmon DNA waktu itu barengan gitu dan itu hasilnya cahaya ilahi cahaya ilahi dan terus udah gitu aku tuh kebetulan agak lumayan lama tuh Karinda aku kalau gak salah bisa ilang merah-merahnya itu sekitar satu minggu lebih makanya kalau aku lihat cinopae kan 3 hari 4 hari udah agak lumayan redup tuh cinopae merah-merahnya kalau aku gak aku tuh satu satu minggu lebih gitu dan aku seneng dokter Deo dokter Devina dan dokter Kevin itu gak pernah sugar coating semua treatmentnya kalau sakit ya sakit kalau misalnya memang ada downtime ya downtime-nya ada mereka akan ngomong dan ini seperti yang mereka janjikan ke aku dan mereka kasih tau ke aku ya dan terbukti betul kalau ngomongin sakit sih anak di suntiknya si Rejuren Salman dia ini sampe kok kamu gak ngerasa kesakitan kalau aku kayak ngakak-ngakak gitu bareng sama Dr. Michelle kayak oh ternyata harusnya sakit ya aku jadi emang tidak begitu kalau menurut aku tidak begitu sakit oke aku mau nanya juga nih dok kan banyak juga nih yang datang ke Maharis Klin nih ada Cunopa dan ini adalah aku salah satu termasuk datang gitu tangan tau dong sebenarnya protokol kesehatan yang ada di Maharis Klin itu seperti apa sih gitu aman of course makanya aku dan teman-teman yang kesana berani cuman siapa tau ada teman-teman di rumah yang tangan datang tapi masih takut nih karena pandemi kayak gini gitu kebetulan sih kita mungkin baru-baru baru-baru ini ya minggu ini tuh semua staff di Maharis mulai dari saya bukan cuman saya dan dokter-dokter tapi suster, receptions security dan housekeeping dan sebagainya itu kita semua udah divaksin melengkapi double dose both dose sudah selesai jadi kita juga sangat berterima kasih sih ya dengan pemerintah kita bisa mendapatkan fasilitas seperti itu selain dari itu protokol kesehatan yang bisa saya jalankan sebagai medical director di klinik itu semua staff dan semua karyawan itu kita lakukan swap jadi swap itu kita lakukan setiap minggu kita lakukan biasanya itu di awal minggu hari Senin kebetulan hari ini tadi saya baru di swap kalau teman-teman melihat di klinik saya ada tanggal jadi dana kopi Mel Deli juga udah lebih aman sama-sama aman dan sama-sama nyaman lalu selain dari itu dari protokol kebersihan lainnya seperti all surface surface yang kita ada itu kita gunakan coating coatingnya itu mirip dengan yang dipakai di canggih airport ya it's a surface silent technology jadi coating tersebut itu menempel pada all the surfaces virus itu gak nempel selama dua minggu setelah di coating tapi kita kerjakan setiap dua hari sekali coating tersebut dan kalau teman-teman lihat kita juga ada elevator all of the buttons kita menggunakan sensor jadi wherever I can help it we always try to prevent dokter-dokter juga menggunakan full APD mungkin gak terlalu modis ya gak semodis di klinik-klinik lain but we're using medical grade APD untuk melindungi pasien dan melindungi dokter yang melayani pasien juga selalu diganti dan disanet jadi aman lah ya sebenarnya oke ini juga ada juga nih bagian kalau misalnya pasien visiting ya mungkin Cino Pai sama Alisa bisa cerita kali dari Cino Pai mungkin gimana nih pas datang ke sana merasa seaman apa sih jadi gini kalau dulu kan kemaharis itu waktu sebelum pandemi masuk tuh lewat atas ya kalau sekarang tuh mesti turun ke bawah lewat parkiran karena ada kayak reception area gitu nah herannya tiap kali ke bawah itu mobilnya selalu banyak kadang-kadang gak dapat parkir juga emang mobilnya penuh gitu nah terus abis itu disitu dinulis nulislah biasa riwayat apakah pergian keluar kota dan sebagain macam di gejala dicek suku mesti pakai disinfektan lalu dijemput sama susternya naik ke atas dan semua liftnya itu touchless nah tapi anehnya begitu sampai atas aku gak ketemu siapa-siapa kecuali ketemu dokter dan suster jadi emang udah jadwalnya tuh udah diatur sedemikian rupa jadi hampir gak ketemu siapa-siapanya meskipunnya tuh di bawah kayaknya banyak banget gitu jadi masing-masing di ruangannya masing-masing udah diatur jadi ya pokoknya disana tuh cuma ketemu dokter biasanya aku kalau gak ketemu dokter Kevin ketemu dokter Devina terus suster satu suster yang ngebantu dan di resepsionis gitu jadi itu juga dan kan selama disana meskipun aku buka masker tapi kan dokter semua full APD kan jadi rasanya aman kalau di restoran kan gua makan buka sebelah juga buka gitu itu yang bikin lebih takut gitu kan dan aku yakin yang namanya klinik kan dokter ama suster juga takut juga kan sama pasiennya ini bawa covid apa enggak ya sama takutnya jadi mereka juga pasti akan berusaha yaitu setiap kali habis satu pasien semua akan diganti aku juga nanya sus abis ini abis aku diganti ya diganti katanya terus abis itu juga kita dikasih masker cadangan kalau emang perlu juga dikasih amplop buat masker jadi emang udah sesuai semua protokolnya jadi rasanya tenang aja disana oke 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 kalau Alisa gimana apa yang membuat kamu sangat nyaman diam di dalam klinik itu aku juga nyaman banget soalnya kalau disitu yang nginep kan gak mau pulang ya yang nginep bener kayak diangkat anak kan sama dokter Kevin aku juga kadang anak gitu loh ini gambaran aja ya guys ya dokter Kevin itu kalau kita lagi ini aku itu aku pernah dikejadian jadi aku itu aku lagi facial nih Kak Rinda lagi facial tiba-tiba lagunya tuh mati cuma mati bentar doang tiba-tiba susternya bilang aduh aku dimarahin sama dokter Kevin kenapa aku bilang gitu lagunya mati mbak katanya gitu kebayang gak lagu aja itu tuh gak boleh mati di maharis se-precise itu se-perfeksionis itu aku udah gak ngerti gimana caranya mendeskripsikan dokter Kevin dan maharis klinik ya karena maksudnya gini itu hal-hal seperti itu aja tuh dipikirin sama dokter Kevin cuma gara-gara lagu padahal yang dengar juga cuma aku sama susternya berdua di ruangan itu jadi kalau misalnya kalian ngomongin tentang protokol kesehatan itu gak perlu gak perlu di apa ya gak perlu diragukan lagi ini bener yang kata Cino Pai bilang nah aku tuh mau nanya tuh dok jadi pertama kali aku balik lagi pas ke maharis pas lagi covid itu tuh sapamnya itu memang agak lebih ketat dibanding sebelumnya aku sampe berpikir apakah ini pas tampres gitu karena karena sapamnya itu ada tuh satu orang yang aku selalu ingat pake pakai apai safari gitu dan setiap kita masuk itu tuh pagernya tuh dia gak langsung bukain gitu loh jadi akan ditanya dulu sebelum pagernya dibuka mau ketemu siapa terus udah gitu apakah udah ada janjian oh saya namanya Alisa saya mau mau facial nanti dia akan lapor dulu dengan entahlah siapa ya pokoknya bila-bila kayak pas tampres dia bilang Alisa Alisa mau facial gitu kan keren banget pokoknya oh ya oke oke lapor ya oke baik oke nah dia udah dapet ACC tuh dari pihak aku baru boleh masuk ke basement baru boleh masuk ke basement disitu ada ruang tunggu ya kan dok ruang karantina ruang karantina yang disitu itu kita tuh disana memang cuma sendiri dan aku gak pernah sih selama aku selama disana apa selama covid ini aku gak pernah ketemu siapa-siapa di ruangan karantina itu itu gunanya untuk kita ngisi biodata terus udah gitu suhu kita dan lain-lain baru kalau misalnya memang udah diisi semuanya udah di apa namanya di cek suhunya kita baru boleh ke atas dan bener kata Chinopay di bawah itu tuh memang jangan kaget agak kayak showroom showroom Alphard ya dok bener-bener bener-bener setuju-setuju iya kan kayak showroom Alphard gitu tapi di atas itu goib gitu gak ada siapa-siapa jujur aja gak ketemu orang jadi bener kata Chinopay aku bingung kenapa rame banget tapi kita tuh sebenernya gak pernah bersinggungan sama pasien lain kalaupun iya tuh biasanya karena mereka mau pulang atau gimana tapi gak pernah gak pernah jarang banget aku ketemu terus pas aku facial pun ya Kak Rinda disitu itu pas kan biasanya kan kita karena pas sebelum covid itu ya aku mau langsung tidur-tiduran aja kan pas facial itu biasanya si suster itu akan bilang mbak jangan tidur dulu saya harus ganti dulu jadi mereka kayak punya disposable bed cover gitu yang memang setiap pasien itu akan pakai itu terus udah gitu diganti setiap pasien dan kalau bisa memang itu semua udah diganti baru abis itu aku boleh duduk dan baru boleh tiduran itu yang dari ruangan facialnya ya kalau kita ngomongin musholanya ini aku tuh bersyukur banget ya bisa treatment di Maharis karena walaupun aku sama dokter Kevin itu berbeda keyakinan tapi musholanya Maharis itu jauh lebih proper jauh lebih bagus daripada mushola-mushola di tempat lain gitu ini yang seperti yang kalian lihat ya itu musholanya seperti itu di lantai dua bahkan untuk aku sholat aja itu disediakan disposable sajadah kebayang gak sih disposable sajadah loh aku tuh sampai kayak Masya Allah ada ya orang tuh mikirin orang lain segininya padahal mungkin dokter Kevin juga gak sholat gitu disitu kan mungkin gak dokter Kevin jarang 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 kesana tapi itu tuh dipikirin segitunya memang luar biasa banget itu salah satu dari sekian banyak protokol kesehatan yang ada di Maharis oke wah seru banget bener-bener gak kepikiran sih disposable sajadah itu sama sekali gak kepikiran loh luar biasa it's all in the details iya-iya bener-bener tapi maksudnya kalau misalnya ada yang belum pernah datang ke Maharis ini emang detailnya sih luar biasa sih sampai kadang-kadang aku tuh sadar ini barang baru nih kayaknya nih detailnya ini ini banget ya ini banget ya gitu dan mungkin satu hal yang butuh saya tambahkan adalah walaupun kesannya nih mungkin kalau dengar dari Nova dari Alisa tadi kesannya oh kayak Maharis itu eksklusif banget we're not jadi maksudnya I'm not doing that to be eksklusif we're doing that for health first and foremost jadi kenapa kayak Sarfamia itu harus ngecek karena memang bener-bener kita timing every patient in every hour I don't want to risk my patient's health or my staff's health tapi having said that jadi banyak pasti yang berasa oh kalau ke Maharis pasti mahal pasti begini to be honest treatment good treatment is rather expensive yes tapi as I said my doctors and my staff we're all partners jadi always come dan bilang dok budget saya tuh segini mungkin budget saya gak seperti Alisa Hawadi gak seperti Cinovita you can tell us what is your budget and what is your goal and my job and my team's job is to match that goal and your budget to make sure that you're happy oke 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 jadi semua bisa dipersonalize balik lagi ya secara detail gitu oke thank you banget nih tadi Cinovita dan juga Alisa udah jelasin dan dokter Kathleen dan dokter Ki juga soal protokol kesehatan gitu ya di Maharis Linik tapi tadi aku udah nanya-nanya cukup banyak sama kedua dokter kita dan juga Nopar dan juga Lisa Pisakang aku mau bacain dulu happy anniversary dari teman-teman yang masuk ya gitu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ini dari Esther ada happy anniversary Maharis Klinik kata gitu terus ada dari angka tama juga happy anniversary Maharis Klinik dan dari Deborah lalu dari Isi Batuta kemudian dari Gemala hai Gemala ada dari Angela Jessica terus happy night katanya yang bikin aku tama pede dengan penampilan dokter Kevin dan dokter David terima kasih oke dari Siska Bekar ada dari Mbak Desi juga ada dari Inga ada dari Mbak Riana ada Isabella Ingrid dari Indah Wijaya dari Etika banyak banget yang mau ucapkan happy anniversary dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ada beberapa yang udah nanya nih dok oke pertanyaannya yang pertama adalah mau nanya dong untuk case yang tersulit pengerjaan sampai akhirnya tercapai goalsnya itu berapa lama boleh citain juga gak mungkin case tersulit yang hasil-berhasil di handle itu apa kayaknya udah terjawab dengan Alisa Hawadi ya tadi ya aku yang paling sulit kalau aku bisa kalian pasti bisa to be honest it was one of the toughest cases karena not because Alisa is here today enggak karena memang seperti yang kita bicarakan tadi itu ada tiga dermatological problems yang kita tackling at the same time ditambah dari beberapa keterbatasan yang memang Alisa juga not option untuk obat makan itu not available untuk Alisa jadi itu quite tough dan ups and downs kurang lebih satu tahun nih Alisa ya sampai benar-benar bersih ya iya tapi menurut aku emang gak boleh cepat ya maksudnya kadang-kadang kalau untuk masalah yang sulit cepat tuh justru mesti dipertanyakan juga sebenarnya kayak emang harus perlahan dan emang hasilnya tuh pasti secara gradual gitu ya oke jadi buat teman-teman kalau emang punya permasalahan kulit yang tidak separalisa pasti bisa kalau mau dikerjakan 5 hari oke ini dari Mbak Desi Dr. Kevin, Dr. Ricky aku ada vitiligo udah beberapa tahun ini apakah treatment-treatment yang tadi disebutkan bisa mengobati atau mungkin ada treatment lain yang direkomendasikan oke untuk vitiligo itu mungkin kalau banyak yang belum tahu vitiligo itu gimana ada sel imun kita yang meng-attack kita punya sel melanin oke dari warna kulitnya jadi vitiligo itu kulit kita kelihatannya putih putih seperti gak ada pigmentnya sama sekali dan ini genetik dan bisa tambah gede tambah banyak kayak gitu kayak Michael Jackson ya vitiligo ini untuk treatment yang disebutkan apakah bisa mengobati untuk salmon DNA rejuran sendiri itu kan dia jenisnya kan sebagai healer oke dia itu berpotensi bisa digunakan untuk treatment vitiligo namun untuk penelitian vitiligo menggunakan rejuran ini memang belum terlalu banyak dipublikasikan oke jadi kita belum bisa bilang pasti bahwa menggunakan rejuran healer ini bisa mengobatinya namun terdapat beberapa modalitas terapi yang bisa digunakan untuk vitiligo salah satunya dengan menggunakan krim-krim krim dengan penjemuran di bawah matahari dengan waktu dan dosis yang tepat dan krim malam juga bisa digunakan untuk vitiligo sehingga dan antioksidan juga seperti super oksid dius mutase biasanya vitiligo-nya akan pudar dan warna kulitnya akan bisa kembali lagi baik ya kalau vitiligo itu enggak kan? vitiligo itu enggak bahaya cuma secara estetik aja dia ke seluruh tubuh dan untuk kasus saya ini selama saya pendidikan pun mendapat banyak kasus seperti ini dan bisa sembuh kok oke 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 Mbak Desi bisa loh jadi model kan ada juga tuh banyak model vitiligo sekarang oh iya gantung flunk it gitu embrace your imperfection oke nextnya ada question dari Novi and Fae dokter Kevin saya under eye-nya lumayan parah apakah dengan laser-laser yang tadi disebutkan bisa bikin better atau harus filler? ya jadi kalau untuk eye bag treatment optionnya itu memang kita harus lihat seberapa kan dibilang parah disini saya harus lihat berapa parah kalau memang parah-parah sekali mungkin the best treatment itu adalah surgical ya oke atau black parah plastic itu harus ke dokter bedah plastic tapi kalau memang kulitnya udah banyak ya kulit kendornya udah banyak lemaknya udah banyak harus black parah oke tapi most of us ya before we get there kita bisa melakukan filler obviously kita harus assess apakah cocok di filler nah the news is bukan saya mau promosiin alat ini ya this is one of the best device thermage is one of the best device untuk eye treatment ya tadi aku lihat soalnya dokter Kevin dipakai disini kan karena sebelum kita parah-parah banget thermage FLX ini bisa menstimulasi kolagen di bawah kulit mengencangkan jadi before you get to that stage yang harus dioperasi itu bisa dikencangkan tanpa penyutikan tanpa pembedahan with thermage dikencang gitu lebih kencang ya jadi bukan laser ya treatmentnya treatmentnya itu adalah monopolar radiofrequency salah satu one of the best device for monopolar radiofrequency adalah thermage FLX oke kenapa harus tunggu untuk operasi kalau sekarang aja bisa dikencangin betul betul oke semoga menjawab ya tadi dari dokter Kevin sudah dijawab dari Vina Sumitro dok buat yang gak kuat sakit atau toleransi sakitnya rendah tapi pengen banget treatment macem-macem ada solusinya kah atau pakai anestesi aja sudah cukup backup yang kuat dokter Kevin kan yang paling gak kuat ya oh iya serius dok iya bener saya paling males sakit maja itu pasien paling rese di Paris Clinic kalau saya treatment semua dokter udah kayak niat ya yang niat ya kalau emang mau bagus yaudah tahanin aja sama itu apa stress ball ada kan tapi di luar dari ini kebetulan alat we have cooling device namanya Zimmer cooling device kalau teman-teman cek itu it's one of the best cooling device itu pasien sering bilang dok ditipu lu beli cooling device aja dari Jerman mahal banget ini cuma angin-angin tapi i love buying the best device tapi memang itu effective jadi pada saat pasien di sama DNA atau di perma CFLX ditambahkan dengan Zimmer cooling device ini adds comfort by like 10 times ya betul atau mungkin waktu itu Kak Arinda juga dipakaiin mesin itu itu emang one of my favorite treatment sih karena apa nih angin-angin doang ini kan sama DNA jadi gak sakit setelahnya kan oh emang sakit itu setelahnya ya harusnya ya pada saat dikerjakan dan setelahnya itu dikerjakan biar biar sebaliknya tapi karena terdivise gitu ya oke dari Inga nih ada pertanyaan akhir katanya dok sekarang apa butuh menutupi fibroblast setelah terletai dan hasilnya sudah memoski di sebelumnya kalau sekarang itu kan kita memperbaiki memperbaiki dari collagen dan fibroblastnya dan kalau kita sudah memperbaiki hasilnya itu permanen karena it's your own body yang memproduksi dengan kita melakukan treatment-treatment tersebut kalau sudah terbentuk fibroblast dan hilang it will stay there oke semoga terjawab tadi oke nah tadi setelah kita ngobrol-ngobrol jadi di aneversary 5 hari yang ke-9 ini biasanya treatment yang yang memang treatment gabungan ya dok antara regionan salmon DNA dan juga picogenesis laser jadi buat teman-teman yang udah dapet nih kalau secara jangan lupa di redeem dan dicobain treatment laser dan oke pokoknya itu treatment-nya dan aku juga meminta maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang gak bisa berbicara semua kalau ada yang masih mau ditanya maharis yang dijawab semua nah terus dok ngomong-ngomong soal ini udah luang tahun ke-9 nih ya what's next for maharis klinik oke jadi tahun ini memang banyak aktivitas yang biasa kita kerjakan kita gak bisa kerjakan biasa kita bisa kumpul-kumpul kita bisa have more guests to celebrate with us this year bisa kayak begini aja we're already so happy jadi waktu pandemi saya sempat mikir saya sama tim sempat mikir gimana ya like what to do what to do this year gitu loh gimana how to still stay connected to our patients our friends tanpa in this new era jadi kita saya menggagasi kita buat satu reality show oke tenang saya gak hanya The Kardashian jadi reality show nya itu adalah mengenai honest journey jadi pasien-pasien yang udah kita invite untuk di acara ini adalah pasien-pasien yang memang memiliki scars and problems not just physical but emotional problems as well yang terhubungan dengan their physical scars dan problems cosmetic dermatological problems jadi kita ikuti mereka perjalanannya dari awal sampai akhir itu satu tahun perawatannya because real treatment real result takes time jadi kita ikuti sama satu tahun perawatannya itu juga kita kita berikan kita customer sama satu tahun untuk melihat jernihnya dan we basically become their partners to become the best version of themselves so they can eventually live their best lives jadi sekarang kita udah memasuki bulan halfway there ya jadi belum selesai acaranya masih digarap tapi saya ada sedikit cuplikan yang mungkin kita bisa share untuk teman-teman disini the show I call it Maharis Aesthetic Journey inilah awal mula kulitku berdasarkan sejak umur 13 tahun aku mengalami kata-kata yang tidak menyenangkan bahkan dari keluarga ku sendiri mereka tuh punya beauty standar dimana cantik tuh harus kurus mulus dan terurus ketika aku melihat buku disitu aku ngerasa aku kok berbeda banget ya sama mereka banyak komentar negatif yang saya dapatkan dari muka terlihat lebih tua daripada umurnya sampai ada yang bilang apakah saya sakit aku udah coba berbagai macam cara baik secara natural maupun chemical tapi hasilnya pun belum memuaskan saya Dr. Kevin Maharis I'm an Aesthetic Doctor dan Medical Director dari Maharis Clinic saya Dr. Ricky Maharis dermatologist dan formulator dari Maharis Skincare oh my god dok ini bagus banget ternyata dan ada salah satu passionnya yang member FD dok dan aku ngeliat perubahan signifikan banget jadi aku kayak aku ikut seneng gitu ngeliat perubahan dia dan bener-bener gak sabar sampai Juni ya berarti ya challenge-nya bener-bener kalau all things go well Juni kita udah bisa tayang semoga lancar dan semoga makin keren di tahun-tahun berikutnya dan tahun ini juga angkanya bagus kan ya angkanya bagus tahun ini oke nah sebelum kita next sessionnya gitu ya dok aku pengen bacain satu testimoni dari Ichil Ichil tuh bilang belum sempat nih datang ke Maharis Clinic tapi udah jadi fans berat Sublime Sunscreen ya best terus gak luntur gak perih walaupun keringetan heboh plus mostly thank you ke dokter Riki karena udah menyelamatkan wajahku karena udah kasih tau kalau aku salah pakai salep untuk eczema di muka sekarang ganti salep yang dikasih tau sama dokter Riki terus akhirnya sembuh terima kasih juga loh Ichil harus coba langsung ke kliniknya Ichil jadi ntar kalau belum sempat datang teman-teman yang belum sempat datang juga langsung redeem vouchernya dan ada terms and conditionnya di balik vouchernya itu oke terima kasih banyak dokter Kevin terima kasih Triki Cino Pai dan Alisa terima kasih banyak terima kasih banyak jangan kemana-mana karena aku masih akan memanggil kalian kembali tapi sebelum itu kita mau ngajak teman-teman di rumah untuk bermain games jadi jangan kemana-mana dulu ya oke aku sekarang mau ngajakin teman-teman di rumah untuk bermain kahut bareng-bareng dan boleh ikutan dan boleh ikutan Karin wah aku baru mau ngomong boleh tapi kayak gimana gimana boleh ikutan gak boleh dong gak boleh tuh lo ambisius adihnya apa nih kalau menang oh iya hadihnya ada satu voucher signature facial treatment dari Maharis Klinik nah alesannya apa ya Mbak Lissa gak boleh ikutan jadi mereka tetap belanja iya nah tuh gak boleh gak boleh ikutan katanya ya oke jadi aku mau jelasin dulu nih cara bermain kahutnya siapa tau ada yang belum pernah main kahut jadi tinggal masuk ke kahut.it di handphone bisa di browser terus masukin kodenya atau game pinnya 5562112 nah coba kita akan waiting for players dulu jadi aku nih akan membacakan ada 8 pertanyaan nanti akan aku bacain dan akan muncul juga pertanyaannya di kahut untuk langsung dipilih nanti ada pilihan ganda kalau misalnya ada teman-teman yang belum pernah main kahut dan pertanyaannya akan seputar apa namanya apa yang sudah kita obrolin malam hari ini gitu aku masih waiting for players ini katanya gak di recognize arinda gitu 5562112 kahut.it gak bisa gak bisa coba sebentar ya oke nah dok ini ngomong-ngomong soal ini akan dibantu sama tim FD dulu sebentar ya teman-teman di rumah aku mau nanya dulu sama dokter nah tentang si signature facial treatment itu apa sih bedanya dengan facial-facial tempat lain atau apa spesialnya dokter Niki loh yang sangat passionate about facial nah ayo dok jadinya signature facial ini kita ada konsep kita punya konsep yang dalam setahun full ini kita memiliki beberapa konsep sesuai dengan trend dan musimnya jadi misalnya sekarang kita lagi cherry blossom season jadi kita lagi punya facial cherry blossom oh lemes banget itu pake cherry blossom beneran serius? iya wow kita pake cherry blossom pake himalayan salt lalu kita pake rosehip oil juga di blended jadi bisa buat exfoliation kasih nutrisi pada kulit gives antioxidant and ini tuh lagi nge-hits banget sih di Maharish Beauty Lounge kita oke buat istilahnya tuh orang yang udah laser udah ini udah ono dan kayaknya masih ada komedo-komedo sedikit dan ada sel-sel kulit masih sedikit mereka bisa menggunakan facial ini untuk clear out the skin tapi kalau dari dokter sendiri menyarankan berapa kali facial sebulan sekali minimal ya atau maksimal? sebulan sekali itu minimal dan maksimal tergantung kulit butuhnya gimana kali ya? tergantung kulitnya tapi memang rata-rata sih 21 hari adalah pergantian kulit kalau dia semakin tua berarti semakin panjang dibutuhkan untuk pergantian kulitnya dan 21 days is an optimal days untuk kita buat facial karena pasti ada penumpukan sebastis kelemah di komedo dan lain-lain oke 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 selamat menikmati terima kasih